Intro Setiap muslim pasti mendambakan akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Namun para ahli hikmah berkata, Seperti apa kamu mengisi hidup, seperti itu pula kamu akan mati. Dan seperti apa kamu mati, seperti itu pula kamu akan dibangkitkan di padang masyar gelap. Ya, jika kita banyak melakukan amal soleh selama hidup, maka seperti itulah kematian datang menghampiri. Begitu juga sebaliknya. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah para sahabat dan orang soleh dalam menggapai kematian yang mereka dambakan. Akhir hidup yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa khalifah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Setelah itulah maka semua akan pergi. Dan bahkan Nabi selalu meminta kita untuk selalu mengingat kematian itu. Kata Nabi, Kata Nabi, Selalulah mengingat-ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia ini. Tiba-tiba putus kelezatan yang sedang kita nikmati atau yang sedang kita harapkan tiba-tiba putus setengah jalan karena kematian itu. Dengan itulah maka kemudian pilihan kita ketika orang mengakhiri hidupnya. Seperti Nabi s.a.w. sampaikan. Nabi s.a.w. sampaikan Wa innamal a'amalu bil khawatim Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya apa. Sepanjang kita hidup kemudian berakhir dengan cara apa. Maka itu adalah kesimpulan dari seluruh kehidupan kita. Dia adalah merupakan kesimpulannya bahwa seluruh kehidupan kita amal itu tergantung penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah s.w.t. Pagi ini khalifah kembali menghadirkan kepada anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadith Riwayat Bukhari Kalimat inilah yang Rasulullah s.a.w.s. sampaikan saat seorang sahabat tewas di medan perang. Keberanian dan kehebatannya melawan kaum musyrikin tidak berarti apapun. Akhir hidupnya malah menjadikan dirinya masuk ke neraka. Seperti apa kisah lengkapnya? Kod Zaman adalah salah satu sahabat Nabi s.a.w.s. Pejuang yang berada di barisan pasukan muslim ketika berperang. Keberaniannya ibarat binatang buas yang sedang berburu mangsa hingga membuat para sahabat yang lain terkagum-kagum. Bahkan saking kagumnya, banyak sahabat yang mengikuti apa yang dilakukan Kod Zaman. Karena bagi para sahabat, Kod Zaman contoh orang yang akan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Hingga suatu hari, Kod Zaman tewas di medan perang. Bagi para sahabat, Kod Zaman telah syahid dan surga adalah balasan bagi dirinya. Namun, Rasulullah s.a.w.s. berkata lain, beliau mengatakan sesungguhnya ia masuk ke neraka. Sahabat terkejut luar biasa. Karena sahabat mengatakan, lah kalau orang seperti itu masuk ke neraka, terus siapa yang masuk ke surga ya Rasulullah? Itu membuat sahabat sempat terguncang. Terus bagaimana lagi cara kita masuk ke surga? Orang sudah berjuang, berjihad bersama Rasul. Dengan perjuangan yang luar biasa. Dia kerahkan seluruh tenaga dan keberaniannya. Dan ketulusannya. Tapi ternyata, kemudian seperti itu keadaannya. Maka kemudian ada salah satu dari sahabat yang mengatakan, biar saya yang melihat apa yang terjadi pada orang itu. Kenapa sampai Nabi mengatakan bahwa dia penghuni neraka? Makanya kemudian orang itu mengikuti semua gerak-geriknya. Diikuti semua gerak-geriknya. Sampailah ternyata orang yang sedemikian luar biasa dipuji itu, ternyata dia terluka. Jadi banyak luka di badannya. Dia tidak tahan dengan lukanya. Kemudian dia mengambil senjatanya dan bunuh diri. Ya, akibat luka yang tidak mampu ditanggungnya, Khadzaman memilih menikam dirinya dengan pisau. Khadzaman mengakhiri hidupnya dengan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Rasulullah SAW juga berkata bahwa sebelum mati, Khadzaman mengatakan, Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, melainkan untuk menjaga kehormatan kota Madinah, agar tidak dihancurkan kaum Quraish, juga untuk membela kaum Quraish. Kemudian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, engkau benar seorang Nabi, bahwa, maksudnya adalah kak, bahwa sungguh ini bukan sembarang. Ternyata benar. Orang ini di akhir kehidupannya malah bunuh diri, dan bunuh diri masuk neraka. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan, Inna mal a'amalu fil khawatim, bersungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Nah, artinya karena dia adalah merupakan sebuah ringkasan dari kehidupan berjalan kita. Tidak ada yang Allah zalimi. Tidak ada orang baik yang Allah zalimi. Tidak ada orang jahat, kecuali pasti Allah akan menunjukkan keadilan. Kisah kot zaman ini menjadi pelajaran untuk kita, bahwa tidak mudah meraih khusnul khotimah. Seseorang bisa mendapatkan akhir hidup yang tidak baik, atau su'ul khotimah karena masalah batinnya. Ya, di luar ia tampak melakukan kebaikan, namun dilubuk hatinya tersimpan benih keburukan. Hingga di akhir hidupnya, benih keburukan itulah yang muncul. Maka, tetaplah istiqomah melakukan kebaikan dengan niat yang tulus. Karena kita tidak pernah tahu kapan malekat Israel datang untuk mencabut nyawa kita. Pemirsa Khalifah, Khulafa Ur-Rashidin adalah contoh bagaimana orang soleh mengakhiri hidupnya dengan baik. Seperti kisah Ali bin Abil Talib, beliau masih meninggalkan pesan dan melakukan amalan baik menjelang kematiannya. Pada hari Jumat tanggal 18 Ramadhan tahun 40 Hijriah, Ali bin Abil Talib ditikam oleh seorang khawarij bernama Ibn Muljam. Ia bersekongkol dengan dua orang lainnya yaitu Al-Burab bin Abdillah dan Amru bin Bakar untuk membunuh pemimpin muslim seperti Ali bin Abil Talib, Muawiyah Dishan dan Amr bin As di Mesir. Ibn Muljam datang ke kota Kufah, tempat tinggal Ali bin Abil Talib dengan menyamar. Di Kufah, Ibn Muljam bertemu dengan wanita bernama Khotam binti Ash-Syijna, seorang wanita khawarij yang ayah dan saudaranya dibunuh saat perang Nahrawan. Kecantikan Khotam binti Ash-Syijna menggerakkan Ibn Muljam untuk meminangnya, menyambut binangan tersebut Khotam meminta banyak mahar, salah satunya permintaan membunuh Ali bin Abil Talib untuknya sebagai balas dendam. Ibn Muljam menerima semua permintaan tersebut dan mulai membuat rencana untuk membunuh Ali. Ali bin Abil Talib juga meninggal di Tusuk, dalam keadaan di Tusuk, ke pagi hari setelah suatu subuh juga oleh orang yang berpemikiran sesat, orang Khotam, kemudian setelah itu dia digotong ke rumahnya, kemudian setelah itu bertanya, Ali bertanya kepada orang-orang sekelilingnya, bagaimana dengan orang yang menusukku, kata orang-orang sudah diamankan, kata Ali beri dia makan seperti aku makan, beri dia minum seperti aku minum, nanti kalau aku ternyata hidup lagi, aku akan berpendapat, aku nanti sendiri yang akan memutuskan bagaimana aku, apakah aku hukum atau aku maafkan orang itu, tetapi kalau aku meninggal, maka pukullah dia sekali dan jangan melebihi itu. Ali bin Abil Talib berpesan kepada putranya, Hasan, berpesan bahwa, Wahai Hasan, kalian kafani aku dengan kafan yang sederhana saja, jadi pesannya sama ternyata dengan pesan Abu Bakar, kemudian Ali berkata kepada orang sekelilingnya, nanti kalian bawa jenazahku dengan keadaan berjalan yang sedang, tapi juga jangan lambat, jangan lambat berjalannya, karena kalau aku adalah orang yang baik, biar aku segera istirahat, kalau aku ternyata orang yang tidak baik, biarkan kalian segera meringankan beban pundak kalian, dan segera mengukurkan saya. Amirul Mu'minin Ali bin Abil Talib pun menghadap Allah SWT, tepat saat tenggelam matahari, hari Sabtu 19 Ramadhan, dengan Husnul Khatima. Banyak sahabat yang mendambakan bisa mati syahid, saat membela agama Allah SWT di medan perang, begitu juga dengan seorang Arab badui ini, bahkan ia mendambakan tewas, dengan panah tertancap di anggota tubuhnya. Lalu, apakah Allah SWT mengabulkannya? Suatu hari, seorang Arab badui datang menghampiri Rasulullah SAW, mengutarakan keinginannya untuk beriman pada ajaran Islam. Menyambut hal tersebut, Rasulullah SAW menasehatinya, bahwa yang perlu ia lakukan, menaati perintah Allah SWT, dan menjauhi segala larangannya. Nasihat tersebut pun dipenuhi oleh Arab badui tersebut. Tidak hanya itu, ia juga ikut berjuang di peperangan, salah satunya Perang Khaybar. Karena kemenangan kaum muslimin di Perang Khaybar, kaum muslimin pun memperoleh ghanimah, atau harta yang didapat dari musuh, karena menang dalam peperangan. Rasulullah SAW pun membagi ghanimah kepada para sahabat, termasuk kepada Arab badui tersebut. Jika sahabat Rasulullah SAW yang lain menerimanya, tidak dengan Arab badui, ia menolak ghanimah. Orang Arab badui kemudian mengatakan, bahwa bukan karena ini, bukan karena ini saya beriman. Ini bukan karena mengharapkan bagian harta ini. Kesungguhnya saya beriman, ingin ada anak panah yang tertancap di sini, sambil menunjuk tenggorokannya di sini. Kemudian Nabi SAW berkata, bahwa, kalau kamu jujur pada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Asal yang kau ucapkan benar dari hatimu, ingin tertancap panah di sini, maka pasti akan Allah buktikan, dia tertancap panah di sini. Ya Allah SWT mengabulkan keinginannya. Di peperangan berikutnya, Arab badui ditemukan tewas oleh para sahabat, dalam keadaan terpanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa, Sadaqallah, Faya Setukuk, maka karena dia jujur pada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya, membuktikan semua keinginannya. Dia meninggal, ingin dengan cara itu, kemudian Nabi berkata, Ya Allah, sesungguhnya fulan beriman, kemudian fulan syahid, dan aku saksinya. Sungguh hal yang sangat mulia. Bahwa orang Arab badui ini, Nabi langsung yang mempersaksikan, di dunia sejak di akhirat nanti, bahwa orang ini adalah orang yang syahid. Maka jujurlah pada Allah, jujurlah pada Allah, kita ingin mati dengan cara apa sebenarnya. Dan keinginan kita bahwa, kita ingin berjuang, kita ingin meninggal dalam keadaan mulia, khusus khutimah, jujurlah pada Allah. Seperti firman Allah SWT, dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mu'min itu, ada orang-orang yang menepati, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka, ada yang gugur, dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Pemirsa Khalifah, syahid adalah akhir hidup yang baik. Maka tak heran, banyak yang mendambakannya. Namun makna syahid tidak terbatas pada orang yang tewas di medan perang. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Suatu hari Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada para sahabat tentang makna syahid. Karena orang yang syahid itu adalah orang khusus khutimah, orang yang akhir kehidupannya baik, dan orang yang syahid itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat, yang tidak diberikan kepada orang-orang biasa, yang meninggal biasa. Nabi bertanya, menurut kalian yang syahid itu yang seperti apa? Sahabat menjawab, Ya Rasulullah, orang yang syahid itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan berperang, membela agama Allah. Kata Nabi, kalau begitu sedikit sekali orang yang syahid, maka Nabi sebutkan sampai beberapa jenis orang, bahwa semua syahid. Nabi sampai menyebutkan orang yang meninggal, orang yang beriman, kemudian meninggal tenggelam, orang yang meninggal karena peristiwa kebakaran, atau orang yang tertimpa reruntuhan, orang yang beriman meninggal karena masalah di perutnya, kemudian wanita yang melahirkan, maka itu adalah mereka-mereka yang oleh Nabi SAW disebut sebagai orang yang syahid. Artinya orang yang meninggal dalam keadaan beriman, orang yang meninggal dalam keadaan luar biasa. Nabi pernah berkata di hadapan para sahabatnya, kata Nabi, man arodallahu bihi khairan istamalah. Ini hadis suwet Ahmad Tirmidhi, siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan mengkaryakan dia. Nah sahabat berkata, Ya Rasulullah, kaifaya istamiluh? Bagaimana maksudnya Allah mengkaryakan orang itu? Maka Nabi SAW menjawab, kata Nabi, Orang yang dikaryakan Allah itu adalah orang yang diberikan Allah taufik dan kemudahan untuk beramal sebuah kesolehan sebelum kematiannya. Dan intinya sebenarnya adalah jagalah kesolehan, jagalah kebaikan, karena kesolehan dan kebaikan itulah yang semoga akan menjadi akhir dari perjalanan hidup kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya husnuh khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan dijauhkan kita dari su'ul khatimah, dari akhir kehidupan yang buruk, dan semoga Allah mudahkan kita, diberikan kita taufik untuk beramal soleh sebelum kita semua mengakhiri kehidupan ini. Dan semoga sebagaimana orang-orang soleh dahulu meninggal dan mereka dalam keadaan hati yang damai karena ingin bertemu dengan orang-orang yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka demikian juga semoga kita mendapatkan kemuliaan untuk bertemu nanti dengan Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!